Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Berkat kerelaan dalam memberi Firman Tuhan mengajar kepada kita satu prinsip hidup yang diberkati adalah Terlebih berkat memberi daripada menerima Banyak memberi maka banyak diberkati Sedikit memberi sedikit diberkati Dalam Yohanes 6 ayat 9 sampai 14 Saudara kita akan belajar dari seorang anak kecil Yang dapat memilih hal yang terbaik dalam dirinya Yaitu saudara walaupun dia masih kecil Ia mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Saat Tuhan Yesus berkotbah Serta ketaatannya kepada orang tua Yang pastinya saudara Bahwa dia harus membawa bekal saat mendengarkan Tuhan Yesus Dan sifatnya yang rela berbagi saudara Maka anak kecil itu dipakai oleh Tuhan Yesus secara luar biasa dan ajaib Untuk memberkati ribuan orang yang sedang kelaparan Yang mendengarkan kotbah Tuhan Yesus Nah saudara dari Yohanes 6 ayat 9 sampai 14 Kita akan belajar tiga kebenaran saudara Berkat kerelaan dalam memberi Dari seorang anak kecil saudara Yang membawa saudara Lima roti jelai dan dua ikan Jadi sebagai kebenaran pertama saudara Kebenaran berkat kerelaan dalam memberi Yang pertama adalah Anak itu atau anak tersebut Tidak kehilangan roti dan ikan Yang ia berikan kepada Tuhan Yesus Saudara Yohanes 6 ayat 9 sampai 11 berkata Dan disitu ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan Tetapi apakah artinya Itu untuk orang sebanyak ini Kata murid-murid Tuhan Yesus Kata Yesus suruhlah orang itu duduk Ada pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang disitu Saudara orang-orang itu Kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya Belum termasuk perempuan dan anak-anak Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk disitu Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Sebanyak yang mereka kehendaki Saudara Terbukti bahwa Tuhan Yesus datang Saudara bukan untuk mengambil Tetapi Tuhan Yesus datang Untuk memberi secara berlimpah Saudara Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik Saudara Saat kita memberi seperti anak kecil tersebut dengan rela Saudara Kita tidak akan kehilangan berkat Tidak Saudara Saat kita rela memberi kita bahkan akan diberi kelimpahan oleh Tuhan Yesus Saudara Amsal 11 ayat 25 berkata Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Diberi kelimpahan Saudara Siapa yang memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Haleluya Inilah janji Tuhan yang indah Saudara bagi kita Siapa yang memberi berkat akan diberi kelimpahan Percayalah Saudara Karena itu mari kita mohon hati yang rela untuk memberi Saudara mari kita belajar memberi Jangan pelit-pelit Saudara Supaya hidup kita berkelimpahan dengan berkat Tuhan Dan kebenaran yang kedua Saudara Karena rela memberi anak itu Saudara Anak itu bisa makan roti dan ikan lebih banyak daripada yang Ia miliki semula Saudara Pastinya Karena pertama dia cuma 5 roti dan 2 ikan Saudara Sekarang berkelimpahan Yohanes 6 ayat 12 berkata Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkan potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbual Jadi 5 ribu orang laki-laki lebih Saudara Bersama perempuan dan anak-anak Pastinya sekarang sudah kenyang Dan ternyata Sisa makanan yang dikumpulkan Lebih banyak lagi Saudara Dari 5 roti dan 2 ikan Yang sudah diberikan oleh anak kecil itu Luar biasa Saudara Jadi inilah berkat Tuhan Bila kita rela memberi akan mendapatkan lebih banyak lagi Daripada yang kita miliki semula Di tangan Tuhan Yesus Saudara Yang ahli pelipat gandaan Yang ahli dalam memberi berlimpah-limpah Saudara Sesuatu yang sedikit bisa dijadikan berlipat ganda Bahkan berlimpah Mari kita belajar rela memberi Dengan tulus Saudara Kepada Tuhan Yesus Dan pasti kita akan diberi kelebihannya Saudara Kita akan dikenyangkan dengan berkat-berkat Kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang hidang Haleluya seperti anak kecil ini Dan yang ketiga Saudara Apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus Tidak akan hilang Tetapi akan berlipat kali ganda Yohanes 6 ayat 13 dan 14 Saudara berkata Mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul Saudara sisanya 12 bakul penuh Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelei Yang lebih setelah orang makan Setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat mujizat Yang telah diadakannya Diadakan Tuhan Yesus Mereka berkata dia ini benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Tidak akan hilang begitu saja Saudara Tetapi akan berlipat ganda Berlipat ganda Bahkan kita bisa ikut menikmati Saudara Kelimpahan-kelimpahan itu 12 bakul penuh dengan potongan-potongan Dari kelima roti jelei Yang lebih Saudara Setelah orang 5 ribu orang lebih Saudara Makan kenyang Orang tua dari si anak kecil Yang rela memberikan roti dan ikannya itu Pasti akan senang Saudara Karena sekarang mereka dapat Membawa pulang makanan lebih banyak Daripada yang tadi Karena itu Saudara Mulailah belajar memberi Lihatlah dan percayalah Tuhan Yesus akan melipat gandakan Apa yang kita tabur Apa yang kita beri Dengan hati yang rela memberi Saudara Jadi inilah tiga kebenaran Dari Yohanes 6 Ayat 9-14 Berkat kerelaan dalam memberi Yang pertama Anak tersebut tidak kehilangan roti Dan ikan yang ia berikan kepada Tuhan Yesus Yang kedua Anak itu Saudara makan roti dan ikan Lebih banyak daripada yang ia miliki semula Jadi lebih banyak Saudara Dan yang ketiga Apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus Tidak akan hilang Tetapi akan berlipat ganda Amsal 11 ayat 25 Saya bacakan lagi Siapa yang memberi berkat Diberi kelimpahan Kelimpahan Siapa yang memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Puji Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau rela memberi Seperti anak kecil ini Dan siapa yang memberi Akan diberi kelimpahan Siapa yang beri minum Juga akan dipuaskan oleh Tuhan Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Berikan komen Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya